Polda, Jawa Barat mengungkap fakta terkait penetapan Nur Hayati sebagai tersangka kasus korupsi APBD Kabupaten Cirobon. Polisi menyebut status Nur Hayati sebelumnya adalah sebagai saksi, bukan sebagai pelapor. Hal ini sekaligus meluruskan kabar yang sempat beredar bahwa Nur Hayati menjadi tersangka setelah melaporkan kasus korupsi. Hal ini diungkapkan oleh Kabit Humas Polda, Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo pada Selasa 22 Januari. Dalam kasus korupsi ini, pelapornya adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Citemu, Lukmanul Hakim. Dikutip dari Tribun Jawabar.id, Polres Cirobon melakukan penyelidikan berdasarkan laporan yang diterima dari BPD Desa Citemu. Dari hasil penyelidikan, ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan KADES bernama Supriyadi. Penyelidikan pun berlanjut hingga Supriyadi menjadi tersangka korupsi dana Desa Citemu tahun anggaran 2018 hingga 2020. Kemudian, penyidik melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Cirobon karena dianggap sudah lengkap. Namun rupanya, berkas itu dikembalikan oleh Kejari Cirobon lantaran dinilai masih ada yang kurang. Pihak Kejari kemudian meminta agar dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap Nur Hayati. Atas dasar inilah penyidik melakukan pemeriksaan dan menetapkan Nur Hayati sebagai tersangka kasus korupsi dana Desa Citemu. Ibrahim mengatakan, Nur Hayati memberikan keterangan secara kooperatif saat diperiksa sebagai saksi. Adapun dalam hal ini, Nur Hayati telah memberikan sejumlah uang kepada Supriyadi selaku kepala desa dan dianggap telah melawan hukum. Seperti diberitakan sebelumnya, Nur Hayati menjadi perbincangan di media sosial karena mengaku menjadi tersangka korupsi padahal dirinya yang melaporkan. Dalam pengakuannya, ia bahkan sudah meluangkan waktu selama 2 tahun untuk membantu polisi melakukan penyelidikan. Namun dirinya kecewa malah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!